Dan iya, Pokemon Company memutuskan untuk membuat cara main dari deck ini tuh sama seperti background story-nya atau desainnya gitu Dimana deck ini bisa dimainkan atau 4 Ogrepoint EX ini bisa dimainkan di dalam 1 deck Dan jangan salah mungkin kalian langsung berpikiran, ya iya ini pasti masuk deck loss box Enggak, deck ini bisa dimainkan tanpa deck loss box, jadi ini bener-bener sesuatu yang fresh ya Oke, kita langsung ke strategi main deck ini ya, yaitu skema permainannya dengan komposisi Pokemon di arenanya Halo Nukles123 lagi disini, dan dia sesuai janji, aku gak bakal bahas deck lagi ya Gak bakal bahas review deck, cara main deck, enggak Tapi aku lebih bahas kartu-kartu baru yang akan muncul dari set terbarunya Pokemon, yaitu Twilight Maskerate Nah, kalau kamu tanya, set ini rilisnya kapan versi globalnya? Masih jauh sekali menurutku, karena belum, di Jepangku masih belum rilis Dan ini aku udah bocoran kartunya, itu pun masih bocoran kecil ya, atau minor leaks Jadi artinya apa? Di set ini masih banyak kartu yang belum dipocorin sama pihak Pokemon Company gitu, masih ada beberapa Dan kemungkinan kalau kamu tanya, kemungkinan rilisnya kapan? Mungkin tengah Juni atau paling optimistis awal Juni ya gitu Karena masih belum rilis di Jepang, sekali lagi masih lama berarti Dan aku gak bakal bahas semua kartunya yang udah di leaks, enggak Aku cuma bahas di video ini, fokusin pembahasanku di 4 kartu Ogrepoint ini Karena ini kartu yang super unik, dan cuma sampai itu nanti bocoran Pokemonannya bakal aku buatin video sendiri gitu ya Aku bakal bahas 4 Pokemon ini, cara mainnya gimana, dan juga potensinya gimana aja gitu Kita langsung masuk intro ya Pokemon ini desainnya unik sebenarnya Dimana dia tuh sebenarnya satu Pokemon Tapi bisa ganti-ganti tiba Jadi kalau kamu mikir Pokemonnya tuh yang ini, muka-muka aneh ini Yang ada sedia, ada yang marah, ada yang kayak kegirangan ini, itu salah Itu cuma topeng sebenarnya Kalau kamu membaca dari lore-nya atau main game-nya ya Sebenarnya Pokemon aslinya tuh yang ini, bentar aku zoom dulu Nah ini, yang ini, yang kecil ini Nah itu kan sama, makanya namanya tetap Ogrepoint gitu Namanya cuma ada agak sedikit berubah kalau dia pakai topeng yang berbeda gitu Makanya agak unik Pokemon ini Dan ya, Pokemon Company memutuskan untuk membuat cara main dari deck ini tuh sama seperti background story-nya atau desainnya gitu Dimana deck ini bisa dimainkan atau 4 Ogrepoint EX ini bisa dimainkan di dalam satu deck Dan jangan salah, mungkin kalian langsung berpikiran Ya iya, ini pasti masuk deck loss box Enggak, deck ini bisa dimainkan tanpa deck loss box Jadi ini bener-bener sesuatu yang fresh ya, baru Kita bisa main berbagai macam tipe Pokemon Tanpa deck loss box gitu Semuanya bisa terjadi akibat item ini Ini adalah item utama dari deck ini Kamu gak mungkin main deck ini tanpa Atau kartu-kartu ini tanpa item ini Ogremasch Kamu bisa pilih Pokemon EX yang ada nama Ogrepoint-nya di aktif Eh, di arena, sorry Lalu kamu tuker dengan Pokemon EX dengan nama Ogrepoint juga yang ada di Trash Artinya apa? Dia tuh bisa tuker-tuker tipe kan Makanya aku bilang deck ini bisa dimainkan Memainkan banyak tipe di satu deck Asal sama-sama Ogrepoint aja Tapi tetep ada konsekuensinya Yaitu semua kartu yang tertempel kayak Energy Tool Lalu ada Damage Counter, Damage biasa Special Condition sama efek lainnya Itu bakal pindah ke Pokemon baru yang kamu tuker gitu Jadi gak bener-bener bisa bebas Nah, oke sampai situ aja intronya Kita habisnya akan kenalan dengan semua kartunya dan cara bermainnya Kita langsung yang ke Ogrepoint pertama ya Ini namanya Tailmash Ogrepoint EX Tapi karena terlalu panjang Aku singkat jadi Ogrepoint Down aja lah ya Nanti buat tipe lainnya juga aku singkat juga Nah, kita langsung masuk ke ability-nya sama attack-nya Karena HP sama Terra ability-nya kalian bisa baca sendiri Di wordku ini Kita langsung ke ability-nya Sekali tiap giliran Eh, tilt-dance ability-nya Sekali tiap giliran kamu bisa nempelin Energi daun dasar Satu ya Soalnya basic berarti satu Dari hand ke Pokemon ini Dan jika kamu melakukan itu Kamu bisa ngambil satu kartu dari deck-mu Itu adalah ability yang sangat bagus Dan sinkron sekali dengan attack-nya Serangannya ini miriat lift shower Base damage-nya 30 Plus 30 Untuk tiap energi yang ketempel di Kedua Pokemon aktif lawan Itu juga attack yang lumayan Sekarang tanggapanku tentang Pokemon ini Ya, Pokemon ini Minar spoiler dulu ya Cocok sekali yang dijadikan first attacker Atau opener attacker dari deck ini Atau attacker pertama ya Attacker pembuka gitu Karena dia tuh Mandiri, cukup mandiri Karena di term pertama Bisa nempelin energi daun Jadi Kamu kalau lihat 3 energi itu Menurutmu banyak Itu enggak Karena misalnya kamu di term pertama Bisa nempelin satu energi manual Dan apalagi kalau bisa pakai ability-nya Berarti bisa langsung nempelin dua dong Nah, di next turn Kamu cukup nempelin satu doang Energi kan Manual Atau enggak minimal Kamu di term pertama Bisa nempelin satu energi Entah itu dari ability-nya Atau dari manual gitu Lalu next turn Kamu tinggal pakai ability-nya Dan kamu bisa nempelin satu manual Itu sudah 3 Dan udah bisa perform buat nyerang Dan Kisaran damage Apa ya Stabilnya dari Pokemon ini Itu dari Angkanya ada di 150-180 Karena Kamu butuh 3 energi buat nyerang Musuh itu Kebahayaan serangannya Sekarang itu adalah 2-3 energi Berarti total akan ada 5 energi Di kedua Pokemon aktif 5-6 artinya Bisa 5 Dikali 5 Dikali 30 150-180 Kurang lebih Sekitar segituan Normalnya itu bakal segituan Menurutku Nah Dan ya Karena ini tipe daun Dia bakal jadi perfect counter Untuk cari set dan wari moon Terutama dengan cari set Dan ya Kalau ada yang mau tanya Oh ini aku mainin sendiri Tanpa temen-temen Ogreponnya Bisa atau enggak Bisa-bisa aja Sekali lagi dia itu Pokemon yang cukup mandiri Tapi tidak memaksimalkan potensi kartu ini Nah Itu bakal ku jelasin di Pokemon-Pokemon selanjutnya Dan aku bakal jelasin Kenapa Ogrepon daun ini Cocok sekali dimainkan Bersama yang lain Kita masuk yang kedua Ada Ogrepon Heartflame Mesh Atau Ogrepon api Tersebut Enggak punya ability Punya 2 serangan Red Full Heart Serangan pertama 3 energi 2 koral 1 api Serangannya itu 20 DM Dia itu bakal 20 DM Untuk tiap DM Contra yang ada di Pokemon ini Artinya ya Kalau Makin sekarat Pokemon ini Makin ngeri ya Berarti gitu Makin banyak soalnya Dimajar Lalu serangan kedua Punya 140 Beast Damage Dynamic Bliss 3 energi api Lalu masih bisa ditambah 140 lagi Ketika Pokemon yang kamu lawan Adalah Pokemon Evolusi Nah Sehabis menyerang Buang semua energi Dari Pokemon ini Hmm Agak Oke Tanggapanku dari Pokemon ini Jujur Serangan kedua ini Bisa menghasilkan Damage besar ya Bisa sampai 280 Dan ya di meta Sekarang hampir semua deck itu Kecuali Cien Pau Sama Miradon Sama ya Pokemon-Pokemon Ancient lainnya tuh Itu Semuanya Selain tuh adalah Pokemon Evolusi Jadi bisa 280 Lumayan konsisten Dan apalagi Dia tuh bisa V-Star Killer Karena Giratina Lugia Dialga Palkia tuh HPnya 280 Semua gitu Itu bisa Disekali Gebuk Mati gitu Tapi konsistensinya Itu perlu dipertanyakan sekali Attack keduanya ini Karena dia harus Buang semua energi Dan kamu untuk Melakukan attack ini lagi Butuh 3 Energi itu agak Sulit menurutku Apalagi Ketika Apalagi Dijujur aja Di kartu sekarang Sampai Setempera Force Itu bahkan Belum ada Pokemon yang bisa Mengakserator Energi api Ke Pokemon api Sebagus Kayak Dexcalibur Ke Pokemon air Kan bisa unlimited Energi airnya Kalo Dexcalibur Kalo Pokemon api Itu gak ada Cuman ada Satu energi Tidak Malah menurutku Serangan pertama Itu lebih bagus Daripada serangan keduanya Karena kartu-kartu Pokemon ini Kan gimainin Bareng gitu Jadi Serangan Seperti yang Aku bilang Serangan pertama ini Kan makin sakit Ketika Pokemon ini Lagi sekarat Jadi Kamu Buka pertama Attacker mu Dengan ogrepon daun Pasti ogrepon daun Juga kena pukul Karena Ya giriannya musuh Nah Kalo belum mati Kamu bisa pindah Tuker langsung Pake ogremesh itu Pindah ke Ogrepon api Ketika Pokemon Daunmu Jelas sekarat Berarti kan otomatis Damage nya Pindah ke Pokemon Api yang baru Ogrepon api Yang baru Jadi ya Ogrepon api Ini bisa ngebuk Sangat sakit Anggap aja Ada 15 damage Kamu terhadapnya Damage nya 150 Sampai 200 Berarti Damage nya bisa Sampai 300 Sampai 400 Itu damage Yang sangat besar Apalagi Kalo tambah Bravery charm Tambah 50 hp Berarti bisa Lebih sekarat Lagi Gitu Ke Pokemon Ini ya Kalo kamu tempelin Bravery charm Ke Pokemon Ogrepon lainnya Terus kan kamu pindah Berarti otomatis Toolnya juga Ngikut ke Ogrepon api Jadi makanya Itu sangat bagus Gitu Nah Lalu kalo kamu tanya Apakah deck ini Bisa dimainkan Di luar deck 4 Ogrepon Agak Lumayan bisa Gitu Bisa sekali Di combo Dengan deck api Lainnya Yang pake Magma Basin Dengan Armor Roach Yaitu Bisa Cuman pasti Ogrepon api Gak akan jadi Attacker utamanya Gitu Makanya Gak cocok Sama sekali Untuk jadi Upper carry Karena Attacker keduanya Membuang banyak energi Attack pertamanya Perlu digebuk dulu Gitu Jadi agak susah Kita lanjut ke Ogrepon air Nah Ini Ogrepon Well Bell spring Mesh Ogrepon air Punya 2 attack Gak punya ability Seram pertamanya Sob 20 base damage Lalu Untuk giraan Melawan sayutnya Pokemon Di aktifnya Gak bisa mundur Ya Biasa banget lah Gitu Gak usah dianggap Serang kedua Torrential pump Base damage 100 Lalu Kamu nambah 120 damage Ke bench Pokemon musuh Tapi kamu harus Ngeshuffle Tiga energi Yang ada di Pokemon ini Ke deckmu Jadi agak mirip Sama kayak Ogrepon api Cuman Kalau Ogrepon api Itu kan dibuang Dibuang Ke trash Gini Nah Diska Kalau ini Dikembalikan ke deck Ya Gitu Nah Tapi Dia bisa Nambah 120 Kalau kamu Melakuin hal itu 120 damage Ke Pokemon Bench musuh Itu adalah Hal yang sangat bagus Ketika Gak ada Manavia Atau Pokemon Pelindung Bench musuh Tapi Jujur-jujur Menurutku Di antara Empat Ogrepon ini Ogrepon Yang menurutku Paling biasa Dibanding Ogrepon lainnya Dia itu Cocok Dimainkan Sebagai Teknik situasional Ketika Lawan Tidak Pasang Main Of Dead Gitu Atau Sesimpel Lawan Pokemon Api Udah Gitu Gitu Kalau Kamu Tanya Main Diluar Deck Ogrepon Dan Kawan-kawannya Itu Empat Ogrepon Bisa Tengah Bisa Sekali Dengan Deck Palkia Vistar Itu Bisa Sekali Gitu Tapi Seperti Yang Ogrepon Api Dia Gak Cocok Sebagai Pokemon Utama Dan Dia Sama 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 Tidak Cocok Atau Tidak Disarankan Untuk Mainkan Dia Sebagai Upper Carry Atau Kau Mainkan Ogrepon Air Sendirian Gitu Pokemon Penyerang Utama Karena Yaitu Kamu Kau Maksimalin 120 Damage Kamu Harus Buang Loh Ya Walaupun Ada Bex Kalibur Tapi Menurutku Damagenya Gak Begitu Besar Inisial Damagenya 100 Itu Cuman 100 Gak Begitu Besar Ini Cocok Sebagai Attacker Situasional Jadi Misalnya Kalau Lawanmu Itu Bawa Deck Kecil Gitu Habis Itu Gak Dikas Manovie Tuker Aja Ogrepon Daun Kau Ogrepon Air Selesai Langsung Serang Pake Cell Pump Kamu Mungkin Bisa Ngambil Multi Kill 100 Didepan Misalnya Udah Didamage Sama Ogrepon Daun Sebelumnya Kan Bisa Udah Mati Lalu Di Belakang Kali 120 Damage Ke Pokemon Basic Yang 60 70 Langsung Mati Bahkan Pokemon 1 Juga Banyak Mati Karena Ini Up 120 Damage Tapi Untuk Pake Pake On Di Bench Kuingatkan Sekar Lagi Apply Weakness Atau Resistance Jadi Bener Pure 120 Lalu Kita Ke Ogrepon Yang Terakhir Nenya Ogrepon Yang Ngeri Ogrepon Cornerstone Mesh Atau Ogrepon Fighting Ability Super Ngeri Dia Bisa Ngeblok Semua Serangan Ke Pokemon Ini Dari Pokemon Yang Punya Ability Cuman Spesifikasinya Adalah Pokemon Yang Punya Ability Bukan Pokemon Ex Bukan Pokemon Evolusi Ya Ini Bakal Ngeblok Semua Pokemon Yang Ada Ability Itu Bagus Banget Gitu Apalagi Nggak Ada Path Depik Jadi Ability Nya Bisa Nggak Bisa Di Shotdown Itu Bakal Bagus Banget Apalagi Demeter Sekarang Banyak Ability Nah Serangannya 140 Demolish Dan Damage Ini Tidak Dipengaruhi Witness Atau Resistance Atau Efek Apapun Yang Ada Di Pokemon Aktif Musuh Sekarang Kita Ketanggapan Ya Pokemon Seperti Yang Bagus Banget Untuk Meng-counter Meta Ability Gimana Banyak Banget Dech Meta Sekarang Pake Ability You Name It Bisa Gardevoire Semua Pokemon Vistar Ability Kebanyakan Kecuali Giratina Habis Itu Charizard Nah Itu Juga Ability Cnpok Ability Miradon Ability Dan Itu Semua Bisa Keblok Sama Ogre Pawn Jadi Bagus Banget Jadi Kalau Musuh Itu Tipe Deck Yang Ada Ability Pokemon Utamanya Adalah Pokemon Ability Pokemon Penyerang Ability Tuker Aja Ogre Pawn Daun Moke Ogre Fighting Gitu Langsung Pake Ogre Mesh Aman Pas Gamen Dan Serangannya Ini Tidak Dipengaruhi Resistance Sama Weakness Artinya Tidak Ada Multi Multiplier Damage Ingat Ya Jadi Kalau Kalian Mulai Berharap Oh Ini Bisa Dibuat One Hit KO Deck Listrik Kayak Merah Down Dan Arkish Visar Enggak Damagenya Tetap 140 Karena Dia Tidak Di Pengaruhi Oleh Weakness Atau Resistance Jadi Tetap Aja Segitu Soalnya Kalau Dia Bisa Dimultiply Itu Tambah OP Lagi Eh Tambah OP Lagi Kartu Ini Pasti Bisa Dimainkan Dengan Deck Fighting Ya Kalau Ngomong Ide Di Luar Deck Ini Bisa Tapi Tidak Direkomendasikan Karena Environment Dari Deck Fighting Lagi Jelek Jelek Ya Mentok Kamu Sama Core Dawn Ex Dan Itu Sama Sekali Daku Rekomendasikan Udah Main Ini Sama Teman Temannya Aja Teman Teman Nogger Pond Cocok Pun Hyper Carry Apalagi Itu Tidak Sama Sekali Disarankan Vistar Deck Ini Kalau Main Hyper Carry Artinya Dia Cuman Penyerang Utamanya Dia Tok Bakal Langsung Kalah Damagenya Nggak Begitu Besar Untuk 3 Energy 140 Dan Energinya Kamu Perlu Nempelin Tiga Loh Ya Itu Jadi Masalah Oke Kita Sudah Review Empat Nya Ya Semua Dan Aku Di Next Chapter Aku Bakal Bahas Skema Sama Sama Memainkan Deck Beserta Komposisi Pokemon Yang Ada Di Arena Itu Seperti Apa Aja Kita Langsung Ke Strategi Main Deck Ini Yaitu Skema Permainannya Dengan Komposisi Pokemon Di Arenanya Nah Ini Kutulis TBA Artinya To be Announced Artinya Kartu-kartu Support Lain Yang Cocok Sama Deck Ini Aku Belum Tahu Karena Belum Di Leaks Juga Semua Kartunya Jadi Aku Asumsikan Dulu Cara Main Dengan Hanya Menggunakan Sebagai First Attacker Karena Seperti Yang Bila Mandiri Bisa Nge-Rage Energy Artinya Apa Kamu Perlu Bawa 4 Ogre Pone Ix Down Di Deck Mu Harus Tempat Supaya Nanti Kartu Pertama Yang Keluar Itu Bukan Ogre Pone Lain Gitu Sebisa Mungkin Adalah Pokemon Ogre Pone Down Ogre Pone Ijo Nah Berarti Kalau Kayak Gitu Berarti Kamu Juga Harus Membawa Banyak Energi Down Lebih Banyak Daripada Energi Tipe Lain Karena Seperti Yang Kamu Tahu Ini Ogre Pone Fighting Itu Cuman Perlu Satu Energi Fighting Ogre Pone Cuman Perlu Satu Energi Air Cuman Perlu Satu Energi Air Ogre Pone Api Cuman Pake Satu Energi Api Kecuali Kamu Ya Mau Fokus In Ketiga Apinya Ini Kamu Bawa Energi Api Lebih Banyak Daripada Energi Air Sama Fighting Tapi Normalnya Dek Ini Dibobinasi Dibawa Banyak Energi Down Lalu Kamu Take Aja Habis Itu Lihat Keadaan Kamu Lihat Keadaan Musuh Seperti Apa Jika Musuh Menggunakan Tipe Deck Metal Atau Vistar Maga Ogre Pone Hijaunya Udah Sekarat Aja Tukar Ke Pokemon Api Karena Api Menang Lawan Besi Atau Kalau Pokemon Vistar Kamu Bisa Pake Atk Keduanya Yang 280 Atau Kalau Musuh Udah Sekarat Eh Kalau Ogre Pone Yang Down Sekarat Dan Masih Perlu Damage Yang Besar Kamu Tukar Aja Ke Pokemon Api Ogre Apinya Langsung Serang Pake Atk Kepertama Yang Daku Bilang Yang Bisa Banyak Banyak Kalau Damagen Kalau Dia Sekarat Nah Jika Deck Lalu Kita Bawa Menefi Di Arenanya Langsung Tukar Sama Pokemon Air Karena Pokemon Api Tukar Lemah Sama Air Jadi Ogre Pone Air Bakal Menang Lalu Kalau Dia Bawa Menefi Maka Kamu Bisa Manfaatin Attack Nya Ogre Pone Air Yang Bisa Snap Band 120 Tadi Itu Lalu Kita Ke Skenario Ketiganya Skenario Yang Paling Terjadi Jika Deck Musuh Merupakan Deck Yang Pokemon Dungeon Dan Sebagainya Kamu Langsung Tukar Aja Ke Pokemon Fighting Gitu Jadi Langsung Aman Karena Ogre Pone Fighting Sudah Kebal Terhadap Serangan Pokemon Yang Ada Ability Nya Gak Peduli Pokemon Nya Fursi Atau Pokemon Basic Gitu Atau Pokemon Dengan EXV Dan Sebagainya Gak Peduli Pokoknya Selama Ability Ke Blok Serang Nah Lalu Untuk Teknik Untuk Masalah Pencarian Energi Karena Kamu Lihat Ini Kamu Perlu Satu Energi Fighting Energi Daun Energi Air Sorry Energi Api Disini Nah Itu Bisa Kamu Kasihkan Ke Itu Apa Itu Ke Earthen Vessel Itu Item Buang Satu Kartu Dian Lalu Bisa Ambil Dua Energi Basic Apapun Yang Kamu Itu Dari List Di Sep Paradok Rift Nah Lalu Untuk Menyari Item Ogremes Ini Berguna Biar Bisa Ogre Pondor Ini Bisa Tuker Sama Pokemon Ogre Pondor Lain Yang Di Trash Jadi Kamu Bisa Cari Ogremes Dengan Pake Supporter Arven Arven Itu Bisa Nyari Satu Tool Lalu Bisa Satu Item Jadi Langsung Bisa Dapat Ogre Pondor Jadi Seperti Itu Sequence Penyerangannya Dari Deck Ini Seperti Itu Dan Ini Aku Lupa Bilang Taruh Perlu Kamu Tahan Di Deck Cuman Grop Pondor Lain Buang Lain Kamu Tidak Mungkin Main Dia Dari Ben Situ Karena Energinya Bakal Masalah Sekali Sementara Grop Pondor Aman Masa Energinya Karena Dia Punya Ability Untuk Nempel Energi Ke Badannya Sendiri Lalu Kita Lanjut Apakah Deck Ini Cocok Untuk Dimainkan Bersama Deck Loss Box Ini Banyak Pasti Juga Tapi Gak Susah Tinggal Tempelin Ke Bench Atau Ke Aktif Lalu Mirage Gid Bisa Supply Energi Apapun Bisa Ambil Dua Energi Basic Langsung Tempelin Ke Pokemon Jadi Nyambung Nyambung Sih Dimainin Sama Deck Loss Box Ini Kempat Ini Dan Pakai Ogrop Sesuai Sikon Seperti Yang Kup Bilang Di Skenario Penyerang Nya Gitu Tadi Dan Iya Kamu Enaknya Kau Main Loss Box Itu Gak Perlu Ada Untung Nya Juga Kamu Gak Perlu Set Up Ogrop Pond Dari Awal Ya Gitu Karena Energi Itu Dicukupkan Dari Mirage Gate Bukan Dari Energinya Daun Dari Si Ogrop Pond Ijo Ini Lalu Udah Itu Pembahasan Yang Terakhir Kesimpulan Yaitu Deck Ini Menawarkan Tiga Yaitu Keseruan Keunikan Dan Kekuatan Seru Dan Unik Karena Ada Deck Selain Lostbox Yang Bisa Mainkan Banyak Tipe Yaitu Empat Tipe Berbeda Itu Menurut Ku Baru Lostbox Yang Berhasil Apakah Deck Ini Bisa Berhasil Menyusul Kesuksesannya Deck Lostbox Kita Lihat Lihat Nanti Di Meta Seperti Apa Lalu Kuat Karena Bisa Meng Counter Berbagai Macem Tipe Deck Musuh Nah Ini Sebagai Yang Terakhir Ku Kasih Cakupan Counter Dari Jadi Ini Ada Banyak Untuk Ogropon Down Kamu Bisa Pilih Untuk Atasi Cari Semeru Ring Untuk Ogropon Api Kamu Bisa Matikan Utamanya Yang Meta Bakal Ada Di Haga Sama Gold Dingo Tapi Semua Deck Metal Sama Gampang Sama Pokemon Api Lalu Sama Vistar Pokemon Karena Keduanya Langsung Membabat Abis Pokemon Vistar Lalu Untuk Ogropon Air Ada Gojeng Fire Ini Bukan Berarti Gojeng Fire Itu Gojeng Fire Dengan Teman Apinya Yaitu Kayak NTE Habis Itu Ada Radian Charizard Habis Itu Ada Pokemon Api Lain Yang Ada Di Kepalamu Apa Lalu Juga Pocon Basic Yang Di Belakang Yang Kecil Artinya Semi Spread Deck Kalau Pake Ogropon Air Ini Itu Juga Bakal K.O Gampang Sama Deck Ini Dan Yang Terakhir Yang Paling Menurut O.P Ogropon Fighting Dia Bisa Meng Counter Semua Deck Dengan Pokemon Ability Itu Sangat Bagus Karena Kamu Gak Bisa Kalah Kalau Gak Bisa Diserangkan Gitu Sesimpel Jadi Menurut Deck Yang Bagus Itu Yang Bisa Main Banyak Tipe Jadi Bisa Handle Semua Deck Itu Bagus Daripada Deck Yang Cuma Punya Satu Sama Dua Kali Satu Atau Dua Cara Main Gitu Itu Bakal Lebih Susah Menang Gitu Karena Cakupan Cakupannya Dia Gak Banyak Udah Itu Aja Untuk Video Selanjutnya Aku Bakal Review Pokemon 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 EX Atau Pokemon Bagus Selain Dari Set Poilet Maskrid Yaitu Di Video Selanjutnya Ini Fokus Untuk Ogre Pond Aja Dan Kalau Mau PDF Versi PDF Versi Ya Ini Ku Jadi PDF Itu Word Itu Ku Kasih Itu Di Discord Jadi Kalian Bisa Gabung Di Discord Jadi Kalian Bisa Dapat Versi PDF Untuk Dibaca Baca Lagi Oke Terima Kasih Sudah Menonton Terutamanya Terima Kasih Sudah Mendengar Kan Terima selamat menikmati